Bisa dikatakan oleh depresi Oleh tuh Susah Banget Cincinnya waktu nyanyi Waktu itu ya dari gue lah Kak kamu tau gak jadi dulu Ada satu fans Aul Dia tuh suka ngasih handphone gitu-gitu kan Padahal dia gak minta Dia ngasih gitu kan Kamu perlu apa lagi Katanya gitu Enggak kah gitu Sampai mau beliin Mobil Sampai beliin Mau beliin rumah Gitu kan Cewek Bunda-bunda gitu Ya Aulia Gak mau lah Maksudnya Gak mau bermasalah gitu Pada akhirnya kan Ya Aulia tolak gitu Akhirnya Karena Aulia gak seneng Ya Aulia tuh Jarang balas Whatsappnya dia Mau tau gak Dia gara-gara Aulia jarang balas Dia sampe bawa pengacara dong Buat? Gak ngerti Soal itu siapa yang benar siapa yang salah Jadi perkara Terus pada ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Kan Ternyata Intinya adalah dia marah Karena Whatsappnya gak dibalas Itu gue baru denger Ul Itu aneh banget sih buat gue Parah ya? Iya 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 Cuman maksudnya Orang bisa sampe sebegitu nekatnya Berarti Iya Sampai bawa pengacara Sampai bawa pengacara Kalo nge-fans sama orang gitu kan Jadi Ya mungkin yang paling bener Kayak Aulia gitu Cuek-cuek aja gitu kan Ya dukung support Bagus Enggapun juga gak masalah Gitu ya Aulia Nah Kalo gue boleh nanya Dari sekian banyak pengalaman lu Kan banyak tuh fans-fans yang lebay tuh Nah pandangan lu gimana? Lebay dalam arti Apapun Kayak tadi kan termasuk yang Mungkin berlebihan lah Harusnya kan tidak seperti itu Ada juga yang akhirnya Padahal kalian temen Akhirnya renggang gara-gara fans Itu gimana menurut lo? Kalo temen renggang gara-gara fans gak ada Tapi kalo untuk fans-fans yang lebay Ya Aulia memaklumi aja Soalnya kan Aulia juga punya idola gitu kan Aulia mengidolakan Prilly gitu Pada saat ketemu Prilly Aulia juga excited gitu kan Kayak Wah gitu Kayak pengen Pengen ngobrol gitu kan Tapi takut gitu Jadi Aulia Sangat mengerti di posisi mereka gitu Aulia menempatkan diri Aulia Pada mereka gitu Pernah dibully oleh fans Dari artis yang lain gak? Ke Aulia Paling sesama Kompetisi sih Kayak waktu itu kan sama Putri Oh karena lagi kompetisi bareng Gitu-gitu doang Aulia gak ambil pusing lah soal itu ya berarti ya Awalnya Tapi Aulia Pembulian terbesar Pernah Aulia rasakan pada saat Aulia Gimi ke mana Nasar itu Karena? Karena? Ya karena Percintaan itu Kayak Dibullynya sampe? Aduh Udah gak dibayangin lagi deh Misalnya Apa-apa contohnya apa? Sampai mau ada ancaman apa gitu-gitu Aduh Dibullynya tuh sampe bilang Aulia anak anjing lah Tapi dulu ya Ini kita Nostalgia aja Sampai dibilang kayak gitu Aulia Katanya Katanya Aulia Anak anjing katanya gitu Terus Mama Bapak Aulia ini Binata katanya gitu Makanya Pernah Aulia minta tolong sama anak Secara waktu itu Untuk klarifikasi Bahwa Ya kita berdua gak ada apa-apa gitu Itu cuman di atas panggung Di atas panggung cuma Ya kita Acting Gimi gitu Terus Alhamdulillah Anak anjing saat itu Gak sihat Mama Aulia kan Mama Aulia tuh sampe dibully juga gitu kan Katanya gak bisa Ngurusin anaknya gitu Terus ya Orang yang sama nih Terus Mama Aulia kan kepikiran Jadi makanya Aulia minta tolong sama Anasar itu Terus abis itu Anasar Oke kita live bareng Akhirnya kita live bareng Klarifikasi itu semua Setelah itu masih lanjut ya Masih Tetep Tetep Sampai Gimik itu Berakhir Sampai Bukan Gimik maksudnya Sampai kisah itu Berakhir Itu sakit hati banget Itu sakit hati banget pasti Saat itu Tapi Aulia gak Tempu jalur hukum Atau ada fans Aulia juga yang ngebelain gitu Pasti ada dong Banyak Cuma waktu itu kan Aulia masih baru ya Jadi kayak kaget lah gitu Kok Apa Ternyata Jadi artis Bulley-nya banyak banget ya gitu Kaget kayak Wah begini ya ternyata dunia industri gitu Komennya tuh sampai 5 ribu 10 ribu Itu isinya cuma Aulia tuh goblok banget sih Gak masalah Nasar Dasar Lonte gitu-gitu Serius loh Sampai begitu kalimatnya Lonte katanya gitu Apa Bodo banget jadi perempuan katanya gitu Gak mau milih Nasar katanya Apa kurangnya gitu-gitu Dia tuh marah karena Aulia gak mau milih Nasar Pada saat itu kan Kakak ingat gak Maksudnya setiap Anasar kayak mengungkapkan perasaan Iya Karena Aulia suka ngegantungin Karena Aulia pikir Ya itu Masa sih beneran gitu loh Kan Pada saat itu Ya 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 Aulia juga kalau mau jawab serius Takutnya salah gitu kan Iya maksudnya kita kepede ya Ini yang bilang Suka sama kita Senior loh Bintang Besar gitu kan Pada saat itu Ya Allah Hampir sebegitunya Ini gue baru denger loh Maksudnya gue tau ada Bulian-bulian cuman bahasanya tuh Ternyata sampai separah itu ya Terus orangnya Gak tau Aulia sampai sekarang Siapa dia Gak tau Gak mau tau juga Kalau diurusin waktu itu banyak banget Cuma yang sakit hati itu tuh Yang bilang Aulia anak anjing katanya Terus Bapak Aulia binatang katanya gitu Ya Allah Masa orang tua Aulia binatang Orang Aulia itu pikir Ih mama sama Bapak Aulia ini gak ikut-ikutan loh Masa kamu Iya Campurin juga sih gitu Waktu itu Waktu itu Nasar nenangin Aulia gimana Udah lupa sih Pokoknya kita live bareng Kalau ini orang tau Aulia Waktu itu gimana nanggapinnya Sempet shock juga pasti Iya Jadinya karena Apa Gak mau ribet lah gitu kan Dia sempet bilang Kenapa sih gak sama Nasar aja Biar pada diem katanya gitu Nah sempet gitu Biar tenang gitu ya Terus aku bilang Itu bukan solusinya mak gitu Berat juga ternyata ya Aulia Maksudnya Sudah sedih banget deh Enggak tapi Aulia tuh hidup Maksudnya muncul di saat Sosial media emang lagi gencar-gencarnya Kalau pas gue tahun 2008-2009 Pertama kali masuk ke industri ini tuh Tidak sebegitunya gitu loh Paling orang muncul di Facebook Twitter aja tuh baru muncul 2010 Kalau gak salah baru mulai tenernya Jadi gak ngerasain yang kayak Aulia sekarang Atau yang dulu pernah Aulia rasakan Tapi saat itu Pernah kepikiran Oh gue gak mau jadi artis lagi gitu Iya Ada pikiran itu Iya Bisa dikatakan Aulia depresi Seksi mata tuh manajer Aulia itu Oh Sampai Sampai berhayal Gini Ini kalau gue gantung tali disini gimana ya Astagfirullahaladzim Serius sampe sebegitunya Iya Gara-gara bulian itu Di kamar Aul kan Ini kayak Aulia cari-cari gitu Kayak Tempat gantungnya dimana Tempat gantung dimana Terus Abis itu Aulia istighfar lagi Astagfirullah gitu Apa nih gitu Kok bisa mikir gitu Itu sekali atau berkali-kali pikiran Kayak gitu sering muncul Sampai Aulia tuh mau pergi ke sekolah Udah sempet Enggak sih Aulia Ngobrol aja sama Mami Ica ini tadi Dia termasuk yang bisa nenangin Aulia berarti ya Nah tapi ini Efek-efek yang mungkin gak diketahui oleh Tukang buli gitu loh Mereka paling suka Nyeletuk apapun Nulis apapun Ngomong apapun gitu Tapi kan efek penerimaan ke orang-orang tuh beda-beda Kalau seandainya Aulia betul-betul melakukan hal tersebut Kan berarti kan Ya mereka akan menanggung dosanya selamanya gitu kan Dan Dan Pernah terjadi juga di Jepang tau gak Aulia Iya Korea juga paling sering Ketika dibully sama orang-orang Mereka akhirnya bunuh diri Maksudnya Sebegitu besar efeknya Dan menjadi public figure tuh memang tidak mudah Ada orang yang bisa memisahkan Fans yang pintar bisa memisahkan Oh ini gimmick Ini kehidupan pribadi Fans yang gak mau tau Nah itu jumlahnya memang lebih banyak Dan Mereka tidak bahagia dengan kehidupan mereka sendiri Mereka ingin menjadikan public figure itu bonekanya mereka Dalam tanda kutip Supaya mereka bisa merintah public figure atau idolanya itu Seperti apa yang mereka mau Gitu Jadi sebenarnya bukan fans mereka itu Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang Jadi Mudah-mudahan Aulia ke depannya kan kita gak tau nih Akan lebih naik lagi kan insya Allah Kalau itu terjadi lagi pun Ya udah berarti sekarang paling bener Aulia harus punya seseorang yang Ibaratnya Aulia bisa buang sampah lah Kalau gue bilangnya Curhat apapun ngomong apapun segala macem Supaya bisa tenang disini Karena pada waktu itu pasti Aulia gak punya temen untuk buang sampah itu Iya karena kan Aulia baru kan Baru dan masih harus juga sikap Dan Aulia gak deket sama siapapun Iya Pasti kan malu lah siapa sih Aulia baru juga Ada pikiran itu ya Iya juara udah deket-deket Sok enal gitu kan Sama manajer Aulia aja tuh Aulia masih segan Iya karena tadi masih ada pikiran begitu kan Ah gue sama baru gitu-gitu Makanya Aulia depresinya cukup lama Karena gak ada yang bisa nemenin ngobrol Aulia itu baru akrab sekitar Dua tahun di Jakarta baru akrab sama Meja itu Aduh cukup lama dong berarti itu nyimpen sendirinya ya Dia tahu Aulia itu aneh kayak gitu Karena story-story Aul kan Terus kan waktu itu pernah tuh ada yang heboh Artis Korea siapa gitu cewek Gantung diri tuh Nah tuh Aulia repost tuh ke story Aul Terus Aulia bilang Kalau aku kayak dia ini gimana ya Gitu Tapi sebenernya Aulia pikir Itu tuh cuman hasrat yang Hasrat yang sedang Aulia pikir kan sekarang Dan Aulia curah kan di story gitu Padahal mah gak mau ngelakuin juga gitu Tapi sebenernya kalau orang lihat Wah Aulia ini kenapa gitu kan Akhirnya itulah Mami Ica tuh Kamu kenapa gitu Untung waktu itu Mami Icanya bergerak ya Untuk ngomong ya waktu itu ya Karena mental illness tuh sebenernya Sesuatu yang harus dianggap serius loh Gak bisa bercanda Kayak orang-orang kayak kita ini kan Di panggung kita acting Ngobrol di tempat orang harus bahagiain orang Ibaratnya kita itu badut Nah tapi kalau badut terus ngehibur orang Yang ngehibur dirinya tuh siapa Gitu kan Jadi kita juga perlu hiburan Tapi kalau gue bilang sih Aulia sekarang Udah melakukan sesuatu yang Cukup baik sih Sangat baik malah buat gue Karena udah mau skripsi apa Udah selesai sih Kebetulan Aulia itu Di kampus tuh ada namanya Sempro Itu bab 1, 2, 3 nya skripsi Oh oke Nah itu disidangin dulu tuh Nah semester 6 kemarin tuh Aulia ambil cepat Supaya tenang aja gitu kan Nah semester 6 tuh udah selesai Jadi ini semester 7 Aulia Santai-santai aja Kayak nunggas biasa aja Nanti semester 8 baru lanjut 45 nya Wah gokil keren Biar cepat aja Apa maksudnya kan ada orang-orang yang nyaman Dengan kondisi Gue penyanyi gue terkenal Gue dapet duit gitu-gitu Kenapa Aulia tetap mau Apa ya Mengenyam jalur pendidikan Kuliah lagi kenapa Aulia ngerasa Aulia kurang pintar Dalam hal Dalam hal apa Apapun Dalam hal apapun Apa triggernya apa Yang bikin Aulia tuh jadi Ngerasa kurang pintar tuh apa Apa ya Mungkin kebanyakan cari duit kan ya Jadi soal Dulu waktu sekolah tuh Gak terlalu diprioritaskan gitu Tapi aku niat sekolah gitu Aku niat kuliah emang aku niat dari dulu Hanya karena Perekonomian aku kurang Jadi aku kerja terus nyanyi terus kan Sampai sekolah aku tuh terbengkalai lah gitu Tapi aku tetap masuk Tetap masuk gitu Walaupun aku capek kayak gimana pun Kadang kalau nyanyi di kampung kan Pulang-pulang jam 3 subuh jam 4 gitu ya Sedangkan jam 7 udah harus di sekolah gitu Nah Aulia tuh walaupun Aulia capek Aulia tetap masuk sekolah gitu Karena Aulia pikir pendidikan buat Aulia penting nih Ya Ya dari Aulia kerja Efek sampingnya adalah ya itu Maksudnya Kurang Kurang pintar gitu Aulia ngerasa Aulia kurang pintar gitu Apalagi dari segi sosialisasi kan gitu Nah yang Aulia Rasakan sekarang Untuk menjadi seorang public figure Ini harus pintar bersosialisasi dengan orang Nah pada saat Aulia baru muncul Itu Aulia Sangat kurang memahami apa itu sosialisasi Seperti apa itu kayak gimana Bentuknya tuh Aulia Sangat kurang memahami gitu Bahasa Indonesia aja gak lancar Itu kan kalau di interview tuh kayak Gak nyambung gitu Ya Aulia nonton dulu-dulu tuh kayak Siapaan sih gak nyambung gitu kan Sampai sekarang juga kadang-kadang masih yang kayak Keskim gitu Masih Arahnya kemana gitu kadang-kadang kan Tapi Kerasalah perubahannya gitu Di kuliah ini Aulia bener-bener serius Dan Aulia bener-bener belajar gitu Walaupun Gak langsung pintar gitu ya kan Tapi Hal-hal kecil yang Aulia butuhkan Pada saat sekarang nih Apa ya Sudah Hampir memahami lah gitu Untuk menjadi Seorang entertain gitu kan Public speaking Ya public speakingnya Sosialisasinya dengan orang gitu Cara bersikap Iya sih udah ada perubahan sih Aulia public speaking sudah mulai bagus Kosa kata juga sudah mulai banyak yang Bagus-bagus juga nambah gitu-gitu Tapi Kalau ngomongin soal Kita tarik mundur lagi ke belakang ya Aulia tadi sempat sedih ketika Membicarakan soal Sekolah dan masa kecil Pernah ada kepikiran gitu gak sih Aul Kayak Coba gue gak lahir Kayak begini Pasti guna Oh sering Waktu kecil sering banget Aulia tuh Susah Banget Bener-bener susah Saking susahnya Keluarga Aulia tuh sering di Apa Sering di fitnah Mencuri Padahal gak pernah sama sekali Mencuri Dan hasilnya pada saat Kalau misalnya Orangnya tuh sampai datang ke rumah Eh lu ngapain Lu ngambil duit gue 150 ribu gitu Pada saat di Apa namanya Pada saat diselidiki Kasihan Pada saat diselidiki Ternyata Bukan Orang suaminya sendiri yang ngambil Tapi dia dengan pedenya Datang ke rumah Nuduh Pamannya Aulia gitu Terus Mama Aulia dituduh juga Mencuri Selalu mencuri Sampai nenek Aulia Dibilang Mencuri bawang Bawang merah Katanya Karena susah banget Sampai makan aja Kadang-kadang mungkin Satu kali sehari Jadi Padahal itu Duduk juga rumah keluarga Jadi kalau nenek Aulia datang Bawangnya Kayak berkurang Pasti bilang Nenek Aulia ngambil Buat masak di rumah Padahal gak pernah Sama sekali Kita miskin Tapi kita punya Maksudnya punya malu juga Gak mungkin lah Sampai mencuri gitu Waktu itu Orang tua Aulia apa Pekerjaannya Bapak pemulu Bapak pemulu Hampir semuanya keluarga Aulia Pemulu Sampai sekarang Sampai sekarang Dan Aulia tidak malu Untuk mengakui semua itu Tante Aulia sekarang Masih mulung Dan Aulia sangat support dia Karena dari mulung Dia bisa bikin rumah Dia bisa beli motor Gitu Karena ya itu Ahlinya disana Maksudnya pekerjaannya Memang ahlinya Mungkin rezekinya disitu Rezekinya disitu Iya benar-benar Dan waktu itu Berarti Aulia tinggal Di rumah itu Siapa aja yang di rumah itu Aulia Semua itu siapa Nenek Kakek Paman Saudara mama Ada lima Terus Ya Aulia sama adik Aulia Terus pupu Aulia Rumahnya itu Udah hampir Rubuh Kayak miring itu Gimana sih miring Itu tapi rumah Rumah lama Rumah nenek Atau rumah Aulia Dan semua orang akhirnya Rumah nenek Itu waktu Aulia kecil ya Iya Sampai umur berapa Aulia tinggal disitu 6 SD 6 SD 6 SD Terus Alhamdulillah Dapat Bantuan dari pemerintah Dapat Apa gitu rumah Rumah apa ya Apa ya rumah sederhana Iya pokoknya dapat Dapat bantuan itu deh Nah dibangun lah tuh rumah Tapi rumahnya masih pake kayu juga Masih pake kayu bulat-bulat gitu Terus atapnya daun Lama banget itu Aku pake atap daun itu Sampai Kelas 1 SMP Itu berarti Udah misah tuh Keluarga Aulia sendiri Berarti Tapi di sebelah rumah aja Tanahnya tuh cukup Alhamdulillah Gak tau lah Kayak nenek Kisah nenek dulu Kayak gimana bisa Beli tanah itu Beli tanah ini Mungkin dulu kan murah kan Kayak cuma berapa ratus ribu Nah yang kejadian tadi Aulia bilang Dituduh Dikira mencuri Itu setelah Aulia pindah rumah Atau pas masih bareng-bareng Masih bareng-bareng Pas masih bareng-bareng Setelah Aulia pindah rumah Kejadian-kejadian itu Sudah mulai tidak ada Karena pada saat itu Alhamdulillah Bapak Aulia tuh Apa ya Di Di Naik Lumayan Naik gitu Rezekinya Nah jadi pada saat itu Makan gak harus Ke rumah keluarga lagi Yang jadi penyebab tuh Sering di Apa namanya Di Apa di Fitnah mencuri Itu karena sering Numpang makan tadi itu loh Ya Allah Jadi karena waktu Bisa rumah itu Rezeki Bapak Aulia Lumayan Ada Akhirnya kita Makannya di rumah terus Makan tapi sudah bisa Tiga kali sehari Ya Jadi gak pernah Ke rumah keluarga lagi Akhirnya dengan kejadian-kejadian Yang Lalu-lalu tuh Kita udah Ya udah kita gak usah Datang ke rumah dia lagi Tapi ada rasa dendam gitu gak sih Al Sama orang-orangnya Enggak sih Kesel aja Iya cuman gak dendam Ya Ingat aja gitu Maksudnya Orang Bapak sama Mbak diperlakukan Kayak gitu Dan pada akhirnya juga Dibalas sama Allah gitu Masih ada orang-orangnya Masih Tapi udah Yang tua-tuanya udah Udah pada meninggal Sampai Anaknya Rumah yang dulu pernah Sering ada masalah itu Kebakaran rumahnya Oh gitu Jadi yang balas Tuhan Jadi kayak Senetra-senetra Kebakaran rumahnya dia Oh gitu Ya Ya kalau itu sih Urusan Allah lah ya Maksudnya Cuman Di satu sisi sih Akhirnya pembalasannya Begitu manis ya Karena Aulia Tidak melakukan apapun Dan Aulia puas gitu Dengan pencapaian Aulia Sekarang benar kan Puas dalam artian Aulia bisa membantu Keluarga Aulia Masih tinggal disana Atau Aulia sudah memberikan Rumah baru Masih tinggal disana Masih tinggal disana Tapi rumahnya di rehab Ah iya Dibagusin lah Alhamdulillah pokoknya Semua saudara-saudara mama Rumahnya udah pada Bagus-bagus ya Dari hasil mulung itu Alhamdulillah Yang penasaran Yang waktu itu Ngomongin Aulia Sekarang kalau ketemu Aulia gimana Mereka malu kah Atau mereka sok dekat Malah sekarang Ngerasa keluarga dekat Wih Kayak Keluarganya Wah kayak Wah ini keponakan gue nih Gitu Keponakan saya ini Gitu Tapi mereka Mereka gak tau Kalau Aulia pernah sakit hati Seperti ini Mungkin Mungkin mereka Ya biasa lah Orang-orang yang Apa ya Aulia bilang Kurang Pengetahuan lah Mungkin ya Jadi mereka menganggap Itu biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Dan gak ada kesalahan apa-apa Aulia pun juga gak berusaha Mengingatkan mereka Enggak Pokoknya dengan posisi Aulia sekarang Tidak membuat Aulia itu Berubah Justru malah Aulia ingin Ngebantu mereka semua Kalau memang Aulia ada uang lebih Gitu Kalau gue sih Belum tentu gue bantu Ngapain gue bantu Lu bikin gue sakit hati Tapi Aulia gak gitu Enggak Karena Apa ya Gak semua hal kan Kita harus balas ya Jadi Aulia mengerti Karena ya itu tadi Mungkin karena Pengetahunya Kurang Itu Penyebab Utama menurut Aulia Dari segi dia Bicara aja Kita pasti tau Iya sih Iya Tapi itu keren banget sih Aul Maksudnya Ya lo gak kayak gue sih Kalau gue kan Orangnya Kadang suka Kesel banget Bahkan Mungkin gak gue balas Tapi gue males nemuin gitu Kalau lo ternyata gak begitu ya Besar sekali hati lo Yang Enggak juga Maksudnya Yaudah lah Yang lalu ya Berlalu gitu Satu itu aja yang boleh pikir Kurang pengetahuan Udah Kita mau Mau Balas dia Ya Memang Gimana gitu Jadi kita yang Tahu ini Harus Apa ya Harus Lebih Gimana sama diri kita Menghadapinya gitu Ada Ada pepatahnya Orang waras Ngalalah Nah Pepatahnya gitu lah Jadi yaudah gitu Kita mau Ngomongin Ah lo mah dulu Gini-gini Percuma Dia juga kayak Ah masa sih Gitu Percuma Jadi kalau ngumpul keluarga Ada juga dia disitu Ngumpul Cahu tau gak soal ini Oleh ceritain semua Tahu kayaknya Biasanya kalau cowok kan Suka yang Oh yang itu Tapi dia Nyantai aja Cahu mah Tadi kan Ngelempeng-lempeng aja Ngerti-ngerti Dan gue baru tau Beberapa sih Hal dari Lu Karena Ya kita baru ngobrol Sedalam ini kan Baru sekarang kan Ternyata ya Selama ini kan Kalau di TV Mau gak mau Kita harus ceria Tadi harus jadi Badut Tadi kan Ternyata Berat juga background lu ya Cuman Ya Alhamdulillah sih Maksudnya Usaha kan Tidak mengkhianati hasil Kesempatan itu Mungkin tidak datang dua kali Bener Tapi kesempatan Akan selalu datang Untuk orang yang selalu mencoba Mungkin itu yang terus Aulia lakukan sekarang ya Apa ya Gak dipungkiri juga Kayak Di dunia internet ini kan Lebih Apa ya Persayangnya ketat banget ya Aku hanya mencoba Apa yang aku bisa aja gitu Untuk Berlomba Siapa yang duluan sukses Gak ada sama sekali Jadi itu Aku Jalan sesuai Apa yang aku bisa Dan selama jalan itu baik Maksudnya Gak merugikan orang lain Ataupun aku gitu Dan yang paling penting sih Bener-bener ada kualitasnya ya Jangan cuma berada Di dunia entertainment Karena momen Kemudian kualitas tidak digali Akhirnya gak jadi apa-apa ke depannya Bener Coba gue cek lagi handphone gue Kali aja Nasar sudah bales Coba gue cek ya Aku gak enak loh Ini bahasnya udah lama banget Dia udah bales nih Kasian loh Nasar ya Cincinnya waktu nyanyi waktu itu Ya dari gue lah Kok dari Indosiar sih Kan Aulia pernah tanya Waktu itu dari mana Ini Ya dari gue lah gila Aulia mah aneh Tanya-tanya lagi Ya Kalau dikasih tau Udah Udah akteng ya Apa Males ya Kita males ya Voicnet ya Bentar Nih Ya gimana dong Eh sumpah Kenapa Mana Gimana Gimana apa aja Maaf ya Udah Udah gitu doang dia Minta maaf Katanya Dia emang goblok waktu itu Katanya dia cuma bilang gitu Apa Nasar Kiowo Kapan-kapan dateng ke ruang interogasi ya Segera Oke Gitu Beneran ya Lo gue tonjok Astaga Wah gila Gimana perasaannya Pada saat itu Lu baru mikir sekarang Itu asli Aku Setelah Opening Selesai Cuk 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 Ke belakang Balikin Depan Mae Mae ketawa dong waktu itu Iya Mae ketawa Tapi gapapa lah Itu kan masa lalu Cerita masa lalu Nasar juga tadi kayak gitu Kan buat lucu-lucuan aja Cuman yang gue gak habis pikir Anjing lu gak kepikiran Dari dulu Gila sih Gapapa Intermezzo aja Intermezzo Karena Sekarang juga Kan Nasar juga Fine-fine aja Ya sekarang mau Ya nanti Kalau ketemu Aulia Inilah ngobrol Minta maaf Aulia terima kasih loh Udah mau dateng kesini ya Siap Udah mau cerita-cerita Tentang siapa Aulia Dan bagaimana Apa yang dialami Aulia Dari hati Bukan dari wajah Yang selama ini ditampilkan di TV Cukup deg-degan loh ini Aduh Ngapain orang gue Ngapain deg-degan Gatau pokoknya Sama kegilang tuh Bener-bener Yang bikin lo deg-degan apanya Karakter Pembawaan Lebih kayak Wah Kegilang Nah kan di TV gue gak gitu soalnya ya Mungkin ya Mungkin Enggak sih sama aja Kalau ketemu juga Tapi apapun itu Aul Mudah-mudahan lo tetap bisa menjadi orang yang Bijak Tenang Sabar Gak usah pikirin yang lain Hidup lo Punya lo Siap Oke Terima kasih Aulia Makasih Kak Gila Dia Kisah Dia 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 selamat menikmati